Sedangkan bahasa pemrograman elixir sendiri adalah bahasa fungsional yang sifatnya dinamis dan secara sintaks itu menarik dan menjanjikan bahwa sintaksnya itu mudah dikelola. Dan elixir ini berjalan di atas virtual machine namanya BIM atau yang sama juga menggunakan erlang virtual machine. BIM ini adalah erlang virtual machine yang sudah dikenal tangguh. Jadi kalau teman-teman mungkin zaman sekarang sudah jarang ada telepon kabel. Kalau ada yang telepon kabel itu, dia dijalankan dengan menggunakan erlang. Dan erlang itu adalah Ericsson language, jadi dibikin oleh si Ericssonnya sendiri. Dan erlang dan juga elixir ini biasa dibangun untuk membangun sistem yang terdistribusi, hemat sumber daya atau low latency, dan juga volt toleran. Sedangkan kenapa si elixir ini memilih fungsional? Yang pertama karena erlang juga fungsional dan paradigma fungsional ini ternyata menawarkan penulisan kode yang lebih jelas, kemudian transformasi data yang bisa kita lebih prediksi, yang lebih transparan dan lebih mudah untuk melakukan tes. sintaksnya terinspirasi dari Ruby karena pembuatnya Josef Halim juga didekotnya Ruby dan Ruby on Rails, sedangkan performanya bisa disetarakan dengan erlang karena dikompilasi ke VM-nya erlang juga. Dan mereka menggunakan aktor model dalam implementasi konkurrensi, dan ekosistemnya sudah sangat lengkap. Jadi kita bisa pakai elixir untuk berbagai macam, mulai dari CLI, bikin aplikasi web, IoT, terus juga sekarang masuk ke ranah mesin learning, dan lain-lain.